Saya tahu dalam hati yang paling dalam Kita sedang menantikan akan suatu gelombang baru yang Tuhan akan berikan di tengah-tengah kita Saya tidak tahu kapan itu terjadi Tapi yang penting kalau hati kita siap Saudara sewaktu-waktu dia akan mengerjakan sesuatu yang baru di tengah-tengah kita Sesuatu yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya Tapi yang Allah sediakan buat kita Setiap kali Tuhan menghardik umatnya Maka itu akan disusul dengan belas kasihan yang luar biasa Kalau hati kita berbalik kepada Tuhan yang baik Dan oleh karena itu saya ingin setiap saat kita Terus meminta kepada Allah yang baik itu Untuk membongkar akan hati kita Menyiapkan hati kita, memulihkan hati kita Menguduskan kembali akan hati kita Amen saudara Saya belajar sesuatu begini saudara Selama saya jadi gembala jemaat dan saya jadi penginjil Saya melayani Tuhan sekian tahun lamanya Ada banyak pertanyaan yang semuanya rata-rata begini Saya berbuat ini boleh tidak Saya berbuat ini boleh tidak Saya nonton bioskop boleh tidak Saya ke karaoke boleh tidak Saya pacaran gandengan tangan boleh tidak Semua boleh tidak, boleh tidak, boleh tidak Semua pertanyaan itu Akhirnya saya belajar saudara Dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari-hari terakhir ini Saya menjumpai satu hal Setiap orang yang bertanya boleh atau tidak Orang itu sebetulnya masih ingin akan hal itu Dan pada saat kita harus berkata Ya Tuhan aku masih ingin itu Sebetulnya hati kita masih belum beres dihadapannya Saudara, semuanya bersumber pada hati kita Saya berdoa pada waktu Allah memulihkan hati kita Allah memberikan hati yang baru kepada kita Pada saatnya dia akan memberikan roh yang baru di tengah-tengah kita Dia akan menurunkan rohnya dengan lebih dasyat Dan gelombang yang baru itu Akan kita nikmati untuk kemuliaan nama Tuhan Saya percaya dan saya sudah rasakan beberapa hari dalam roh saya Kami kita semua sedang menantikan akan gelombang yang baru Dari apa yang rohnya sedang kerjakan Saudara, nantikan saja Bisa minggu depan, bisa besok pagi, bisa bulan depan Tapi saya tidak yakin tahun depan Saya tidak yakin tahun ini dia akan berikan gelombang yang baru buat kita Amen, saudaraku Nah, mari buka firman Tuhan Lagi saya mau ajak kita melihat Satu Samuel Fasal yang ke-10 Haleluya Rohnya di tengah-tengah kita, saudara Satu Samuel Fasal 10 Saya mau ajak kita lihat lagi mulai ayat yang ke-6 Berulang-ulang kita sudah membaca Saya ingin kita baca lagi, kita baca lagi Kita baca lagi sampai masuk pada roh kita Satu Samuel Fasal 10 Lihat pada ayat yang ke-6 Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka Kapan terjadinya? Waktu Saul berpapasan dengan rombongan nabi yang kepenuhan roh Allah Pergaulan kita itu penting Anda bergaul dengan orang yang tidak benar Anda akan jadi orang yang tidak benar Anda bergaul dengan orang yang kudus Anda akan mengalami pengudusan Tuhan Anda bergaul dengan orang yang penuh dengan roh Allah Anda akan mengalami pemenuhan roh Tuhan Nah kita berkata Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka Dan berubah menjadi manusia lain Ini luar biasa, saudara Saul tidak akan pernah bisa jadi raja Memimpin umat Tuhan Kalau dia adalah manusia kebanyakan Kalau dia manusia kebanyakan Tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan Orang-orang Kristen kalau jadi Kristen kebanyakan Tidak akan pernah bisa menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Pada saat kita menjadi Kristen yang lain Kita menjadi manusia yang lain Pada waktu itulah kita akan sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan Karena kalimat berikutnya firman Tuhan berkata Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu Lakukanlah apa saja Kalau manusia kebanyakan diberi kesempatan melakukan apa saja Dia akan berbuat segala kejahatan yang dia bisa lakukan Tapi manusia yang lain ini Dia akan tahu apa artinya apa saja Dia tidak akan lagi bertanya apakah boleh atau tidak boleh Dia bahkan tidak punya kecenderungan jahat di dalam hatinya Pada waktu Allah telah menyelesaikan seluruh kejahatan hati kita Dibongkar habis dan dia memberikan hati yang baru Makin hati kita diperbaharui Niat jahat akan makin hilang dari kehidupan kita Karena niat jahatnya makin hilang Saudara dan saya akan tidak punya lagi niat jahat Justru ketika manusia melanggar perintah Allah Buah pengetahuan yang baik dan buruk didapat Maka manusia bukan hanya menerima yang baik Manusia juga terima pengetahuan akan yang buruk Pengetahuan kita akan yang buruk itu merubah karakter manusia Sehingga dia tahu yang buruk dan dia ingin yang buruk Kalau yang semua yang dia tahu yang buruk disingkirkan dari hidupnya Manusia tidak kenal akan apa yang buruk Yang dia inginkan adalah apa yang baik saja Kalau manusia makan buah pohon kehidupan Dia akan terus hidup sampai selama-lamanya Tapi pada waktu kita makan pengetahuan baik dan buruk Manusia mulai tahu yang baik Manusia maka ingin juga yang baik Tapi manusia tahu yang buruk Manusia juga ingin yang buruk Pada waktu kita ingin yang buruk Hati kita sudah buruk Saudara Manusia lain ini tahu Apa yang dimaksud Tuhan dengan apa saja Apakah Allah tidak khawatir Manusia yang lain ini akan merusak semuanya Tidak manusia lain tidak tahu yang buruk Dan tidak punya yang buruk Amen saudara Kalau saudara punya televisi Hari ini banyak parabola dijual Anda punya parabola kecil Anda akan menangkap saluran terbatas Saudara tahu di Amerika ada puluhan channel Tapi parabola kecilmu tidak sanggup Karena tidak sanggup menangkap akan siaran di Amerika Di televisi anda tidak ada saluran itu Anda boleh pencet saluran nomor berapapun Tidak akan keluar Pada waktu itu Orang yang punya TV akan tidak akan berkata Boleh gak gua nonton siaran Amerika Anda tidak akan bertanya seperti itu Karena engkau tidak punya siarannya Saudara bisa mengerti Pada waktu engkau punya siarannya Engkau boleh bertanya Boleh tidak nonton Tapi kalau engkau tidak punya Tidak mungkin engkau pertanyakan Kenapa? Memang gak punya Kalau suatu pagi Di almari Eh di meja makan Kita kosong Tidak ada makanan Kita gak bisa berkata Boleh gak saya makan yang disini Apanya yang dimakan Tapi kalau anda lihat penuh dengan makanan Anda mulai bertanya kepada yang punya rumah Bolehkah saya makan yang itu Kenapa? Karena barangnya ada Justru setan memberikan kita Bukan apa yang baik saja Untuk dimakan Tapi yang buruk Karena satu kali kita makan Kita sudah tahu yang buruk Kita akan ingin yang buruk Saudara Nah manusia yang lain ini Akan diizinkan melakukan Apa saja Yang didapat oleh tangannya Oleh tanganmu Sebab Allah menyertai engkau Dan lihat pada ayat yang ke sembilan Ini yang terjadi Sedang ia berpaling Untuk pergi Meninggalkan Samuel Sedang berpaling Maka Allah mengubah Hatinya menjadi lain Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu Terjadi pada hari itu juga Tidak ada manusia lain Sebelum hati kita Menjadi lain Tidak ada pengurapan yang baru Sebelum hati kita baru Tidak akan ada hati yang baru Sebelum kita mengizinkan Allah Membongkar tuntas hati kita Saya tahu ini bukan hal yang mudah Tapi saya mau katakan buat saudara Kalau kita menginginkan sesuatu yang baru Saudara akan menikmati itu Titus berkata Semua orang bagi orang suci Semuanya suci Bagi orang yang najis Semuanya najis Orang yang masih bertanya Bolehkah 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 Karena sebetulnya masih ingin Keinginannya itu najis Keluar dari hati yang najis Tapi ketika pertanyaan itu Hilang dari hidupmu Bukan karena tidak kau ucapkan Saudara Betul-betul tidak pernah muncul Dari hidupmu Engkau tahu Tahu-tahu-tahu yang engkau inginkan Hanya yang baik Hati kita benar Di hadapan Tuhan Amen saudara Nah sekarang mari kita lihat Bagian sisi yang lain Kenapa Allah perlu Membongkar akan hati kita Saya mau ajak kita lihat lagi Kisah Rasul Fasal yang ke-8 Sebelum kita Melihat lebih jauh Agar firman Tuhan Kisah Rasul Fasal 8 Kembali Lihat lagi Cerita Simon Bekas penyihir ini Saya akan Persingkat saja Lihat mulai Ayat yang ke-20 Kisah Rasul Fasal 8 Ayat yang ke-20 Alkitab berkata Tetapi Petrus Berkata kepadanya Binasalah kiranya Uangmu itu Bersama Dengan engkau Karena engkau Menyangka Bahwa engkau Dapat membeli Karunia Allah Dengan uang Saya pernah belajar Ada seorang negarawan Kita yang pernah Mengucapkan Kalimat yang mirip Namanya Bung Karno Saudara Waktu dia pidato Di PBB Dia menghantam Habis Negara-negara yang Punya dana Dan dia berkata Masuklah ke neraka Dengan danamu Katanya Saya tidak tahu Apakah Bung Karno Melihat ayat ini Saudara Tapi ini Dikatakan oleh Rasul Petrus Kepada Simon Yang mencoba Membeli Karunia Allah Dengan uangnya Dia berkata Dengan tegas Dia berkata Binasalah kiranya Uangmu itu Bersama dengan Engkau Karena engkau Menyangka Bahwa engkau Dapat membeli Karunia Allah Dengan uang Tidak ada Bagian Atau Hakmu Dalam perkara ini Dalam terjemahan Yang dikatakan Tidak ada Bagian Atau Hakmu Dalam Pelayanan ini Tuhan Berkata Engkau tidak punya Hak Tidak punya Bagian Ikut-ikutan Diberi tanggung jawab Dalam pelayanan ini Kenapa Karena kemudian Dia berkata Sebab hatimu Tidak lurus Di hadapan Allah Sudara harus mengerti Saya mau ulang lagi Simon ini Bukan lagi Seorang penyihir Dia sudah jadi Orang Kristen Nah lihat pada Ayat yang ke-13 Dari fasal 8 Kita kembali Ke beberapa Ayat sebelumnya Ayat 13 Simon sendiri juga Menjadi Percaya Dan sesudah Dibaptis Ia senantiasa Bersama-sama Dengan Filipus Jadi Simon ini Orang Kristen Tapi ada juga Dan banyak Orang Kristen Yang ternyata Hatinya Tidak lurus Di hadapan Allah Dia percaya Kepada Yesus Dia sudah Dibaptis Tapi hatinya Tidak lurus Nah Petrus Berkata Karena hatimu Tidak lurus Engkau tidak ada Hak Dan tidak boleh Ambil bagian Di dalam Pelayanan ini Artinya Bagi orang yang Rindu Allah memakai Hidupnya Hati kita Harus senantiasa Lurus Dan mau Diluruskan oleh Tuhan sendiri Dan kita berkata Begini Jadi bertobatlah Dari kejahatanmu Ini Itu berarti Jahat Saudara Walaupun Sudah dibaptis Dan percaya Tetap jahat Hatinya Dan Petrus Berkata Bertobatlah Dan dari Kejahatanmu Itu Dan berdoalah Kepada Tuhan Supaya Ia mengampuni Niat hatimu Ini Sebab Kulihat Bahwa hatimu Telah seperti Empeduh Yang pahit Dan terjerat Dalam Kejahatan Nah saudara Sekalian Oleh karena itu Kita sebagai orang Percaya Saudara dan saya Harus hati-hati Berurusan Dengan hati kita Ternyata Pada waktu Kita keluar Dari kolam Baptisan Keluar Memang rohmu Roh saya Lahir baru Keselamatan Dimetraikan Yesus berkata Barang siapa Yang percaya Dan dibaptiskan Kata Yesus Akan diselamatkan Selamat Rohmu selamat Tapi ingat Bahwa hati kita Tidak otomatis Menjadi baik Simon Percaya Dan dibaptis Tapi hatinya Tetap tidak Dan belum lurus Di hadapan Tuhan Nah apa Bahayanya Saudara Saya katakan Yang pertama Tadi Alkitab berkata Engkau tidak punya Bagian atau hak Dalam pelayanan ini Karena hatimu Tidak lurus Tapi bukan Sekedar Tidak Qualified Untuk ambil Bagian dalam Pekerjaan Tuhan Ada hal Yang lebih serius Yang berbahaya Sekali Apa itu Saudara Dengarkan Baik-baik Hati yang Tidak lurus Dan tidak Mau diluruskan Hati itu Akan terus Berontak Kepada Allahnya Dan Pemberontakan Kita kepada Allah Satu kali Akan membuat Kita menjadi Lawan Dari Allah Sendiri Dan ini yang Paling mengerikan Ternyata Setan Mau mencoba Menipu kita Dan hati kita Juga penuh Dengan kelicikan Kita ditipu Habis-habisan Kita menganggap Diri kita Sudah baik Sudah benar Sudah lurus Tidak pernah lagi Mengijingan Allah Meluruskan hati kita Menjagai diri kita Dengan segala Kesombongan kita Padahal Bahayanya adalah Pada waktu Saudara dan saya Tidak mengijingan Allah Meluruskan hati kita Satu kali Kita akan jadi Lawannya Tuhan Dan akhirnya Saya belajar Dengarkan baik-baik Tidak ada serangan Dari luar kita Seberat apapun Yang bisa Menggoyahkan kita Hanya satu Sebetulnya Yang bisa Menggoncang kita Yaitu apa Kebusukan yang di dalam Karena kebusukan Di dalam kita Yang tidak Kita izinkan Allah bereskan Satu kali Akan membuat Kita Jadi lawannya Tuhan Coba buka Yesaya Fasal 63 Kitab Nabi Yesaya Fasal 63 Lihat mulai Ayat yang Kedelapan Yesaya 63 Ayat yang Kedelapan Bukankah Bukankah ia Berfirman Sungguh Mereka Mereka Umatku Anak-anak Yang tidak Akan Berlaku Curang Maka Ia menjadi Juru selamat Mereka Dalam segala Kesesakan Mereka Bukan Seorang Duta Atau Utusan Melainkan Ia Sendirilah Yang Menyelamatkan Mereka Dialah Yang Menebus Mereka Dalam Kasihnya Dan Belas Kasihannya Ia Mengangkat Dan Menggendong Mereka Selama Zaman Dahulu Kala Perhatikan Ayat yang Berikut Ini Tetapi Mereka Memberontak Dan Mendukakan Roh Kudusnya Maka Ia Berubah Menjadi Musuh Mereka Dan Ia Sendiri Berperang Melawan Mereka Sudara Ingat Perkataan Paulus yang Berkata Kalau Tuhan Di pihak Kita Siapa Lawan Kita Tapi Kalau Tuhan Jadi Musuh Kita Siapa Membela Kita Sudara Betul Betul Kalau Tuhan Di pihak Kita Siapa Lawan Kita Dulu Ketika Masih Sekolah Minggu Saya Nyanyi Dengan Keras Tuhan Di pihak Kita Siapakah Lawan Kita Kami Semua Teriap Tidak Ada Gagah Sekali Tapi Kalau Tuhan Jadi Lawan Kita Siapa Yang Sanggup Membela Kita Pemberontakan Kita Membuat Rohnya Duka Dan Alkitab Berkata Maka Ia Berubah Menjadi Musuh Mereka Dan Ia Sendiri Berperang Melawan Mereka Tidak Ada Satu Halpun Di Luar Kita Yang Bisa Meruntuhkan Kita Beberapa Kali Saya Diminta Untuk Mendoakan Rumah Orang Bukan Rumah Yang Baru Rumah Yang Lama Dan Yang Punya Merasa Ada Setannya Saya Percaya Sekali Dan Saya Berdoa Buat Mereka Tetapi Saya Yakin Sekali Lebih Daripada Sekedar Yang Di Luar Itu Dibuang Dan Ditengking Keluar Saya Kerjakan Itu Lebih Berharga Dan Lebih Mulia Lagi Kalau Pertama Tama Kita Membereskan Kebusukan Yang Di Dalam Kita Sebab Kalau Yang Di Dalam Tidak Lurus Tuhan Yang Jadi Lawan Kita Kalau Setan Lawannya Gampang Sebetulnya Tengking Keluar Kalau Tuhan Anda Mau Apain Dan Ini Betul Diketahui Oleh Setan Nanti Saya Tunjukkan Berkali Kali Dia Ingin Pakai Tangan Tuhan Untuk Menghancurkan Anak Anak Sendiri Coba Buka Bilangan Fasal 23 Bilangan Fasal 23 Mari Kita Lihat Mulai Ayat Yang Ke 18 Ini Nubuatan Diucapkan Oleh Biliam Tapi Betul Betul Karena Roh Allah Menguasai Dia Lalu Diucapkannya Sanjaknya Katanya Bangunlah Hebalak Dan Dengarlah Pasalah Telingamu Mendengarkan Aku Ya Anak Sipor Allah Bukanlah Manusia Sehingga Ia Berdusta Bukan Anak Manusia Sehingga Ia Menyesal Masakan Ia Berfirman Dan Tidak Melakukannya Atau Berbicara Dan Tidak Menepatinya Ketahuilah Aku mendapat Perintah Untuk Memberkati Dan Apabila Dia Memberkati Maka Aku Tidak Dapat Membalikkannya 21 Perhatikan Tidak Ada Ditingok Kepincangan Di Antara Keturunan Yaakub Dan Tidak Ada Dilihat Kesukaran Di Antara Orang Israel Tuhan Allah Mereka Menyertai Mereka Dan Bersorak Sorak Karena Raja Ada Di Antara Mereka Anda Perhatikan Ini Berkaitan Karena Tidak Ada Kepincangan Tidak Ada Masalah Tidak Ada Dosa Orang Bisa Bersukacita Orang Bisa Bersorak Sorak Karena Raja Di Tengah Tengah Mereka 22 Allah Yang Membawa Mereka Keluar Dari Mesir Adalah Bagi Mereka Seperti Tanduk Kekuatan Lembu Jantan Sebab Tidak Ada Mantra Yang Mempan Terhadap Yaakub Ataupun Tenungan Yang Mempan Terhadapnya Pada Waktunya Akan Dikatakan Kepada Yaakub Begitu Juga Israel Keajaiban Yang Diperbuat Allah Sudara Perhatikan Pada Waktu Tidak Ada Kepincangan Tidak Ada Kerusuhan Tidak Ada Kekotoran Di Dalam Orang Israel Mereka Bersorak Sore Karena Raja Mereka Allah Mereka Di Tengah Tengah Mereka Dan Janjinya Adalah Dikatakan Tidak Ada Mantra Yang Mempan Terhadap Yaakub Tidak Ada Tenungan Yang Mempan Terhadap Israel Anda Dimantrai Ditenung Tidak Mempan Apapun Dari Luar Yang Bisa Mempan Kepada Kita Nah Biliam Mengucapkan Akan Perkataan Ini Dia Sadar Akhirnya Selama Tidak Ada Kepincangan Di Tengah Tengah Mereka Tidak Ada Mantra Tidak Ada Tenung Yang Mempan Kepada Mereka Tidak Ada Kutub Yang Bisa Mempan Kepada Mereka Selama Tidak Ada Kepincangan Dan Kerusuhan Tetapi Pada Waktu Dilihat Adanya Kepincangan Dan Kesukaran Dan Kerusuhan Akan Mempan Dia Tahu Itu Bukankah Mulutnya Yang Dipakai Roh Tuhan Untuk Mengucapkan Itu Kalau Anda Membaca Selanjutnya Biliam Memberitahu Kepada Balak Aku Sudah Sampaikan Kutub Tapi Tidak Bisa Allah Mengubah Jadi Berkat Tapi Disamping Apa Yang Dia Katakan Dia Berkata Aku Tahu Satu Rahasia Selama Tidak Ada Kepincangan Engkau Tidak Pernah Bisa Mengalahkan Mereka Jadi Buat Mereka Ada Kepincangan Dimana Di hati Mereka Lalu Apa Yang Terjadi Saudara Fasal 25 Ayat Yang Pertama Kalau 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 Anda Perhatikan Pada Kitab Yang Lain Ini Semua Dinasehatkan Oleh Biliam Makanya Kelak Dia Mati Ditumpas Oleh Pedang Yosua Biliam Mati Oleh Karena Pedang Orang Israel Fasal 25 Dari Bilangan Sementara Israel Tinggal Disitim Mulailah Bangsa Itu Berjinah Dengan Perempuan Perempuan Moab Perempuan Perempuan Ini Mengajak Bangsa Itu Kekorban Sembelian Bagi Alah Mereka Lalu Bangsa Itu Turut Makan Dari Korban Itu Dan Menyembah Alah Orang Orang Itu Disini Kepincangan Mulai Terjadi Ketika Israel Berpasangan Dengan Baal Peor Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Israel Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Tangkaplah Semua Orang Yang Mengepalai Bangsa Itu Dan Gantunglah Mereka Di Hadapan Tuhan Di Nyala-nyala Itu Surut Daripada Israel Lalu Berkatalah Musa Kepada Hakim Israel Baiklah Masing-masing Membunuh Orang-orangnya Yang Telah Berpasangan Dengan Baal Peor Kebetulan Datanglah Salah Seorang Israel Membawa Seorang Perempuan Midian Kepada Sanak Sudaranya Dengan Dilihat Musa Dan Segenap Umat Israel Yang Sedang Bertangis-tangisan Di Dalam Pintu Kemah Pertemuan Ketika Hal Itu Dilihat Oleh Pinehas Anak Eliasar Maka Anak Imam Harun Bangunlah Ia dari Tengah-tengah Umat Itu Dan Mengambil Sebuah Tombak Di Tangannya Mengejar Orang Israel Itu Sampai Di Ruang Tengah Dan Menikah Mereka Berdua Yang Orang Israel Dan Perempuan Itu Pada Perutnya Maka Berhentilah Tulah Itu Menimpa Orang Israel Orang Yang Mati Karena Tulah Itu Ada 24 Ribu Orang Banyaknya Tanpa Perang Balak Membunuh 24 Ribu Selama Kepincangan Tidak Dalam Hidup Kita Mantra Mempan Kayak Apa Enggak Berlagu Tapi Ketika Kepincangan Ada Sebetulnya Engkau Sedang Berhadapan Dengan Allah Sendiri Setan Tinggal Memanfaatkan Ambil Kesempatan Diperparah Keadaan Kita Dan Disinilah Sebetulnya Kenapa Begitu Serius Kita Berurusan Dengan Hati Kita Saya Tahu Sekali lagi Saya mau Katakan Buat Saudara Kebenaran Disampaikan Dengan Baik Dengan Lembut Tidak Akan Menyinggung Martabat Kita Mungkin Kita Mau Dengar Tapi Belum Tentu Berubah Saudara Tapi Ketika Itu Menyinggung Harga Diri Dan Martabat Kita Akan Membuat Kita Berfikir Ulang Sekalipun Menimbulkan Pertentangan Dalam Batin Kita Ingat Saya Katakan Beberapa Kali Tuhan Membasuh Kita Seperti Seorang Perempuan Membasuh Kain Di Tepi Sungai Dipukul Pukulkan Kain Itu Pada Batu Itu Cara Tuhan Membasuh Kita Kalau Kita Tetap Mencoba Berkata Tuhan Aku Mau Berubah Tapi Aku Mau Mengasih Diriku Gak Bisa Orang Yang Berkata Aku Mau Berubah Harus Melepaskan Dari Kasih Terhadap Dirinya Sendiri Manusia Cenderung Begitu Contoh Sudah Pernah Waktu Kecil Atau Sudah Besar Pernah Punya Bisul Bisul Pernah Orang Orang Sini Bilang Ujunen Nah Itu Kalau Sudah Mulai Kelihatan Begitu Sudah Waktunya Harus Dibuang Ada Matanya Kalau Orang Sudah Glewasa Dia Berkata Begini Tekannya Sendiri Jangan Orang Lain Kenapa Sebab Kalau Kita Negan Sakit Berhenti Kalau Orang Lain Tidak Merasakan Sakit Saya Lebih Baik Saya Sendiri Ngerti Kalau Orang Mau Disuntik Oleh Dokter Dia Jari Apa Tutup Matanya Jangan Lihat Dirimu Disakiti Tambah Sakit Dalamnya Manusia Cenderung Untuk Mengasih Diri Sendiri Saya Pernah Dengar Orang Memberikan Cerita Saya Kira Betul Satu Kali Kalau Anda Dan Kita Semua Foto Bareng Bareng Gitu Ketika Hasil Fotonya Jadi Yang Dicari Wajah Siapa Wajah Diri Lah Kok Kunci Kunci Yang Yang Kelihatan Nyesel Kita Sudah Bisa Ngerti Manusia Dari Semulan Begitu Jadi Kalau Kita Ini Masih Mencoba Memproteksi Diri Kita Tidak Berubah Yakin Tapi Makin Anda Biarkan Di Injek Melah Rasain Sekalian Terus Berani Begitu Anda Berubah Cepat Saya Berdoa Supaya Kita Punya Hati Yang Seperti Itu Biliam Tau Mantra Tenung Tidak Mempan Dia Tau Tidak Ada Yang Bincang Tapi Begitu Dia Ngerti Itu Dia Berkata Karena Hatinya Jahat Buat Supaya Ada Kepincangan Di Tengah Mereka Waktu Dalamnya Mulai Bincang 24.000 Mati Tanpa Perang Sudara Bisa Melihat Apa Yang Sebetulnya Sedang Terjadi Jangan Sampai Kita Tanpa Kita Sadar Jadi Lawan Tuhan Amen Oke Lihat Lagi Sekarang Nah Sekarang Kenapa Mereka Bisa Dengan Gampang Jatuh Kenapa Dengan Gampang Mereka Bisa Berontak Mas Mur 73 Ini Harus Dikunyah Sendok Persendok Kok Saudara Baru Kita Bisa Ngerti Kita Bisa Mencerna Dengan Baik Mas Mur 73 Ayat 27 Sebab Sesungguhnya Siapa Yang Jauh Daripadamu Akan Akan Binasa Ini Bukan Jauh Fisiknya Tentu Jauh Hatinya Kau Binasakan Semua Orang Yang Berjinah Dengan Meninggalkan Engkau Saya Terkejut Sebetulnya Baca Ayat Ini Saya Tidak Pernah Perhatikan Terlalu Jauh Sampai Ini Muncul Jadi Kebenaran Kita Harus Sadar Begitu Hati Kita Jauh Dari Tuhan Spiritually Kita Berjinah Karena Kita Meninggalkan Dia Nanti Untuk Jinah Di Pikiran Di Perasaan Di Hati Kita Gampang Setelah Muncul Disini Tinggal Tunggu Saatnya Jinah Di Fisik Saudara Berkata Gini Pak Kok Pendeta Bisa Berjinah Bisa Kalau Dia Jauh Dari Tuhan Tapi Dia Kotbah Bisa Kalau Dia Jauh Dari Tuhan Begitu Hati Kita Tidak Melekat Ketuhan Kita Jauh Pendeta Bayangnya Disibukan Oleh Kegiatan Oleh Pelayanan Anda Bisa Bayangkan Kesibukannya Dan Itu Menghapuskan Semua Akan Hubungan Pribadinya Dengan Allah Itu Awal Kejatuhan Kenapa Aktivis Gerija Pada Jatuh Karena Cuma Aktivis Gerija Bukan Aktivis Tuhan Kalau Aktivis Tuhan Kok Kamu Bersekutu Dengan Allah Setiap Hari Saya Pernah Cerita Beni Ditanya Oleh Istrinya Beni Pendeta A Jatuh Pendeta B Jatuh Pendeta C Jatuh Apakah Kamu Juga Satu Kali Akan Jatuh Dan Dia Berkata Begini Selama Engkau Melihat Aku Pakai Lututku Tidak Akan Terjadi Selama Kita Pakai Lutut Kita Dan Kita Punya Hubungan Pribadi Dengan Dia Tidak Akan Terjadi Tapi Pada Waktu Hati Kita Mulai Jauh Itu Awal Di Depan Tuhan Engkau Sudah Jinah Rohani Lalu Kemudian Engkau Akan Jinah Jiwani Engkau Mulai Menginginkan Orang Lain Yang Bukan Istrimu Engkau Mulai Menginginkan Dalam Pikiran Dan Imajinasimu Tuhan Berkata Engkau Sudah Jinah Dalam Pikiran Dan Dalam Hatimu Lalu Step Berikutnya Engkau Pasti Akan Jinah Dengan Tubuh Simpel Dan Ini Yang Membuat Kita Harusnya Berkata Jangan Kasihani Dirimu Sendiri Sudah Dalam Pengertian Engkau Begitu Memproteksi Dirimu Sampai Engkau Menuhankan Dirimu Dan Tidak Bisa Dijamah Oleh Siapapun Saya Rasa Dokter Juga Perlu Orang Lain Sepingin Pengennya Dia Menyuntik Sendiri Juga Rasanya Perlu Orang Lain Kalau Perlu Dokter Gigi Juga Saya Rasa Aku Tidak Jangan Jabuti Giginya Sendiri Saya Yakin Kalau Dia Sakit Dia Perlu Orang Lain Percaya Atau Enggak Percaya Dia Perlu Orang Lain Kita Juga Perlu Orang Lain Oleh Karena Itu Jangan Dikerjakan Semua Sendiri Ya Pak Saya Bertobat Di Kamar Tuhan Ngomong Ya Tuhan Gigi Gak Perlu Orang Lain Pak Seri Kalau Sama Orang Lain Justru Kita Perlu Orang Lain Bufoni Pinter Sepinter Pinternya Potong Rambut Ada Banyak Potongan Rambut Disini Made in Bufoni Pak Subianto Juga Tetap Perlu Orang Lain Saya Percaya Gak Pernah Sambil Pake Kaca Lima Begini Dia Potong Sendiri Saya Tidak Yakin Sepinter Pinter Kita Kita Butuh Orang Lain Kita Perlu Manusia Lain Amen Saudara Dan Itu Yang Asik Sebetulnya Selama Engkau Tidak Mengasih Dirimu Menuhankan Diri Kita Kita Akan Cepat Berubah Pada Waktu Semua Disenter Kan Kediri Kita Mengasih Diri Kita Habis Habisan Gak Ada Gunanya Justru Kita Mengalahkan Pendakwa Dengan Apa Merilakan Melepaskan Sampai Nyawa Kita Dilepas Habis Dia 28 Tetapi Aku Aku Suka Dekat Pada Allah Dalam Terjemahan Lain Dilep Mebel Mengatakan Aku Dekat Kepada Tuhan Sedekat Mungkin Aku Bisa Jadi Nempelnya Sedekat Aku Bisa Pokoknya Aku Nempel Terus Ke Dia Sedekat Mungkin Aku Bisa Banyak Orang Kristen Tidak Mau Sedekat Mungkin Aku Bisa Spoko Es Lumayan Ada Family Kami Yang Berkata Saya Kalau Pergi Ke Gereja Kalau Natal Saya Tidak Mau Ke Gereja Jadi Carinya Pas Gerejanya Kosong Kenapa Saya Muncul Di Depan Altar Berkata Tuhan Aku Disini Nah Tuhan Ngerti Aku Datang Kalau Orang Banyak Tidak Ketauan Tidak Kelihatan Tuhan Katanya Orang Kristen Harus Nempel Sedekat Mungkin Aku Bisa Bukan Hanya Muncul Kadang Kadang Supaya Allah Lihat Kita Ada Dan Dia Berkata Aku Menaruh Tempat Perlindunganku Pada Tuhan Supaya Dapat Menceritakan Segala Pekerjaannya Bagaimana Kita Bisa Cerita Tentang Pekerjaan Tuhan Kalau Kita Tidak Dekat Dengan Dia Kita Jadi Tukang Ngecap Saudara Ya Kalau Dekat Dengan Dia Kita Bisa Ngerti Semua Yang Dia Buat Kita Bisa Cerita Eh Dia Buat Begini 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 Kalau Tidak Kata Orang Akan Seperti Itu Lihat Kota Ai Saudara Kecil Kenapa Mereka Bisa Kalah Orang Israel Karena Akan Berbuat Dosa Selama Tidak Ada Yang Pincang Di Dalam Mereka Mereka Akan Menang Selama Ada Kepincangan Di Dalam Mereka Mereka Akan Kalah Itu Hukumnya Baca Seluruh Kitab Raja Raja Kitab Tawari Anda Jumpai Pola Yang Sama Pada Waktu Rajanya Setia Umatnya Setia Tuhan Setia Memberkati Mereka Begitu Berbuat Jahat Serong Hatinya Mereka Berdosa Seterusnya Adalah Bencana Itu Lihat Polanya Begitu Waktu Mereka Berbuat Jahat Di Mata Allah Ayat Berikutnya Sampai Abis Bencana Bencana Perang Kelaparan Kematian Penyakit Terus Kenapa Yang Jadi Lawan Mereka Tuhan Mereka Kalau Anda Baca Polanya Terus Sama Seperti Itu Dan Selalu Polanya Waktu Mereka Menjerit Bertobat Allah Tuhan Pengampanan Itu Pola Kenapa Diberikan Kepada Kita Untuk Membuat Kita Tahu Ini Yang Tuhan Mau Dalam Kehidupan Kita Tidak Gampang Yang penting Jangan Jangan Lindungi Dirimu Sendiri Jadi Orang Orang Di Untouchable Tidak Bisa Dijamah Selama Kita Membuat Diri Kita Proteksi Sendiri Dan Tidak Bisa Dijamah Oleh Orang Lain Bahaya Tidak Mungkin Berubah Tidak Mungkin Berubah Sejak Manusia Lahir Bayi Harus Dijamah Orang Lain Ya Saudara Selama Bayi Itu Berkata Jangan Cama Lalu Mati Dia Kita Perlu Orang Lain Untuk Mengubah Anda Perlu Orang Lain Semua Kita Perlu Orang Lain Dan Allah Pakai Orang Lain Keadaan Apapun Sampai Kita Berkata Ya Tuhan Dan Dibongkar Apa Dan Siapa Kita Yang Sebenarnya Coba Buka Masmur Fasal Yang 51 Daud Tahu Persis Ayat yang Pertama Sampai dengan Ayat yang Keenam Yang dihadapi Tuhan Untuk Pemimpin Biduan Masmur Dari Daud Ketika Nabi Natan Datang Kepadanya Setelah Ia Menghampiri Batsheba Kasianilah Aku Ya Allah Menurut Kasih Setiamu Hapuskanlah Pelanggaranku Menurut Rahmatmu Yang Besar Bersihkanlah Aku Seluruhnya Dari Kesalahanku Dan Tahirkanlah Aku Dari Dosaku Sebab Aku Sendiri Sadar Akan Pelanggaranku Aku Senantiasa Bergumul Dengan Dosaku Jadi Perjinahannya Dengan Batsheba Itu Bukan Mendadak Jangan Dikira Karena Lihat Orang Mandi Perempuan Mandi Langsung Mendadak Ingin Jinah Tidak Dia Sudah Mengaku Dia berkata Aku Senantiasa Bergumul Dengan Dosaku Itu Pergumulan Dosa Sudah Lama Nyimpen Di hati Kebusukan Di hati Sudah Lama Sekali Cuma Tinggal Nunggu Waktunya Itu Bom Waktu Waktu Dia Ngaku Dosa Dia Ngaku Aku Senantiasa Bergumul Dengan Dosaku Jadi Jangan Pikir Saya Tergudau Yang Mendadak Jatuh Gak Bisa Gak Ada Itu Mendadak Zaman Zaman Raja Raja Semua Perang Dia Enggak Perang Itu Sudah Membuktikan Aneh Zaman Perang Dia Enggak Perang Sudah Aneh Itu Batinnya Sudah Mulai Jauh Dari Tuhan Semua Nyambung Nyawa Dia Santai Jadi Tinggal Tunggu Waktu Itu Hanya Itu Akumulasi Penumpuan Problem Dalam Batinnya Pembusukannya Sampai Akhirnya Bum Meladak Jadi Kalau Ada Orang Ditegur Diomong Tidak Enak Mengalami Yang Tidak Enak Itu Anda Bersyukur Paling Tidak Membuat Anda Berhenti Mikir Memang Niat Nerokoh Apa Surgo Itu Saja Sudah Surgo Yang Balik Bertobat Nerokoh Bablaso Itu Bagus Sebetulnya Dia Berkataku Senantiasa Bergumul Dengan Dosaku Ad 6 Perhatikan Terhadap Engkau Terhadap Engkau Sajalah Aku Telah Berdosa Dan Melakukan Apa Yang Kau Anggap Jahat Supaya Ternyata Engkau Adil Dalam Putusamu Dan Bersih Dalam Penghukuman Dia Berteriaknya Dia Berkataku Salah Terhadap Tuhan Apa Perbedaan Daud Dengan Judas Iskariot Judas Tidak Pernah Merasa Keliru Hatinya Di Di hadapan Allah Semua Akibat Dosa Yang Dia Buat Dia Coba Selesaikan Dengan Cara Manusiawi Di Luar Fisiknya Tapi Tidak Dengan Yang Di Dalam Dia Keliru Allah Melihat Di Dalam Lebih Dari Yang Di Luar Ya Buat Batsheba Uria Mati Jadi Istrinya Daud Itu Naik Pangkat Saudara Daud Mau berkata Ya betul Gue sudah Bunuh Uria Coba Batsheba Lebih Enak Hidupnya Ya Baiklah Uria Aku Abadikan Sebagai Nama Jalan Uria Street Atau Uria Boulevard Gitu Kira Kira Boleh Aku Jadikan Pahlawan Nasional Kasih Bintang Nomor Satu Di Israel Itu Aja Buatkan Patungnya Tiga Meter Uria Tokoh Kita Gitu Betul Tapi Tidak Selesai Sebab Dia Tahu Perbuatannya Terhadap Orang Lain Itu Sebetulnya Merupakan Cermin Dari Sikap Hati Dan Dosanya Di Hadapan Allah Jadi Teriaknya Dia Berkata Kepada Engkau Sajalah Aku Telah Berbuat Dosa Nah Judas Beda Dia Jual Yesus Dengan Berapa 30 Uang Perak Judas Makan Tidak Uang Itu Tidak Dikembalikan Utoh Duitnya Tapi Pengampunan Tuhan Tidak Turun Karena Hatinya Tidak Bertobat Kenyataan Secara Duit Dia Tidak Makan Atau Mungkin Tepatnya Tidak 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 Itu Ngubur Dia Sendiri Dibilikan Tanah Untuk Ngubur Dia Perbedaannya Adalah Seringkali Pada Waktu Kita Berbuat Pelanggaran Kita Anggap Kita Bisa Selesaikan Secara Manusia Dan Artnya Clear Dengan Tuhan Belum Tentu Ternyata Justru Kalau Engkau Bisa Beres Dengan Dia Yang Dibawah Ini Akan Beres Laki-laki Perempuan Pacaran Berjinah Minta Pak Radum Berjinah Saya Mau Kawin Gerja Agak Susah Pemerintah Tidak Mau Meluarkan Akte Pernikahan Kalau Tidak Ada Surat Tanda Sudah Diberkati Oleh Pendeta Jadi Kalau Pendeta Enggak Membuatkan Surat Nanti Sebetulnya Berkata Kamu Kumpul Kebuah Enggak Bisa Kawin Atau Murtad Tinggalkan Tuhan Pindah Kepercayaan Lain Tapi Kalau Membuat Surat Ngibul Pendetanya Jadi Mesti Doakan Banyak Orang Berpikir Praktis Begitu Sudah Berbuat Apalagi Sudah Hamil Ya Kawin Solusinya Secara Manusia Selesai Selesai Sah Anak Di perut Bukan Anak Haram Bukan Bartinius Secara Rohani Ya Bukan Anak Haram Kawin Selesai Catalan Sipil Ya Wess Gerijo Mau Apa Doan Oh Berkati Tuhan Selesai Buatkan Surat Kawin Tapi Tapi Tidak Selesai Di depan Tuhan Saya Tidak Dulu Saya Tidak 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 Ngerti Terus Terang Kalau Orang Sudah Mau Kawin Diberitahu Batalkan Mundur Nah Ini Sudah Kedung Semua Saya Tidak Mau Ikut Ikutan Orang Kalau Kita Belum Dibawa Tuhan Kesitu Ngapain Cuma Saya Belajar Akhirnya Hari Hari Ini Saya Tahu Kalau Di depan Tuhan Tidak Beres Dosa Kita Buat Dosa Jadi Kawin Tentu Apa Melegalisir Hubungan Seks Karena Sudah Kadung Jadi Pada Hari Diberkati Besoknya Seks Sah Sah Kan Gitu Ternyata Tidak Nyalakan Masalah Kalau Hati Tidak Berbalik Ke Tuhan Saya Bisa Ngerti Judas Kembalikan Dibalik Kalau Hukum Perdata Sudah Sudah Dua Sudah Balik Kok Tidak Jadi Nipu Tidak 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 Balikan Duitnya Berdamai Tidak Bisa Berdamai Dengan Allah Itu Harus Keluar Dari Hati Yang Bertopan Pada Waktu Kita Tidak Mengizinkan Tuhan Membongkar Hati Kita Maka Kita Kan Sasaran Iblis Untuk Apa Menuduh Kita Dan Setan Akan Pakai Tangan Tuhan Ingin Pakai Tangan Tuhan Coba Buka Sakarya Fasal Yang Ketiga Sakarya Fasal Tiga Ayat Yang Pertama Sakarya Tiga Mulai Ayat Yang Pertama Sakarya Tiga Ayat Yang Pertama Kemudian Ia Memperlihatkan Kepadaku Imam Besar Yosua Berdiri Di Hadapan Malekat Tuhan Sedang Iblis Berdiri Di Sebelah Kanannya Untuk Mendakwa Dia Lalu Berkatalah Malekat Tuhan Kepada Iblis Itu Tuhan Kiranya Menghardik Engkau He Iblis Hardik Setannya Tendang Dulu Setannya Dakwa Terus Stop Tapi Apanya Itu Tok Banyak Orang Kristen Hanya Itu Tok Saya Sudah Berbuat Ini Saya Mencuri Saya Ada Roh Tengking Keluar Mungkin Rumah Saya Ada Setannya Sehingga Keluarga Kacau Balau Tengking Saya Percaya Memang Ada Pengaruh Kuasa Gelap Pada Diri Orang Tertentu Ada Seorang Ibu Yang Kerasuan Sakit Kerasuan Saya Diundang Dia Dipindahkan Ke rumah Anaknya Dalam Kondisi Lumpuh Sebetulnya Tergeletak Tato Kerasuan Itu Bisa Turun Ke Bawah Ngesot Ngomongnya Keluar Dari Tengking Bisa Ngomong Karena Struk Bisa Keluar Ngomong Jelas Tapi Isinya Kutukan Semua Daya Menjijikan Kotor Dibuat Mainan Sendiri Lalu Dipindahkan Ke rumah Orang Lain Gak Tau Gimana Yang Punya Rumah Sudah Kewalahan Pindahkan 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 Anak Yang Lain Saya Diundang Datang Sama Charlie Sudah Bahasa Roh Di Mobil Wah Ngurusi Orang Ini Luar biasa Sampai Disana Sudah Tenang Sekali Saya Kalau Gitu Senang Sudah Diselesaikan oleh Tuhan Yang Baik Sudah Baik Teriak Nenggingi Setan Sudah Baik Saya Ngomong Terima Yesus Nangis Doakan Saya pulang Tanpa Bergeringat Sudah Puji Tuhan Setelah Matanya sudah Enggak liar lagi Tenang Sampai Sekarang Jadi Memang Betul Rupanya Yang punya rumah Di tempat Yang pertama Dulu Memang Banyak Kuasa Gelap Suka Meguru Segala Macem Pusakanya Banyak Kerasuan Saya Percaya Itu Bisa Betul Dihardik Tapi Terusnya Berikutnya Adapun Yosua Mengenakan Pakaian Yang Kotor Waktu Dia Berdiri Di Hadapan Malekat Itu Yang Memberikan Perintah Kepada Orang Yang Melayaninya Tanggalkanlah Pakaian Yang Kotor Itu Daripadanya Dan Kepada Yosua Ia Berkata Lihat Dengan Ini Aku Telah Menjauhkan Kesalahan Daripadamu Aku Akan Mengenakan Kepadamu Pakaian Pesta Rupanya Dia Punya Kesalahan Pakaiannya Kotor Semua Karena Kesalahan Setannya Ditendang Pakaian Kesalahannya Dibuang Kalau Anda Tendang Setannya Dan Tidak Dibuang Pakaiannya Datang Lagi Lebih Banyak Tukang Dakwah Mendakwah Orang Terus Dikatakan Lihat Lima Kemudian Ia Berkata Taruh Serban Tahir Pada Kepalanya Maka Mereka Menaruh Serban Tahir Pada Kepalanya Dan Mengenakan Pakaian Kepadanya Sedang Malaikat Tuhan Berdiri Situ Lalu Malaikat Tuhan Memberi Jaminan Kepada Yosua Katanya Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Apabila Engkau Hidup Menurut Jalan Yang Kutunjukkan Dan Melakukan Tugas Yang Kuberikan Kepadamu Maka Engkau Akan Memerintah Rumahku Dan Mengurus Pelataranku Dan Aku Akan Mengizinkan Engkau Masuk Ke Antara Mereka Yang Berdiri Melayani Disini Jadi Iblis Nya Ditendang Saudara Pakaian Kesalahannya Dibuang Kasih Serban Tahir Selama Ini Masih Kotor Iblisnya Akan Datang Lagi Oleh Karena Itu Ini Yang Sedang Tuhan Kerjakan Saya Percaya Dalam Hadirat Allah Semacam Ini Engkau Setan Bisa Tahan Tapi Yang Tahan Bersembunyi Adalah Hati Kita Karena Liciknya Luar Biasa Ganti Muka Kata Munafik Dalam Bahasa Yunani Itu Kisahnya Dari Inggrisnya Hipokrit Hipokrit Itu Dari Bahasa Yunani Hipokrit Atau Apa Saya Lupa Tapi Itu Dari Bahasa Kata Yunani Itu Sejarahnya Dulu Ada Seorang Pemain Drama Yang Pinter Sekali Dia Main Tunggal Tapi Bisa Mainkan Banyak Karakter Nah Yang 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 Membuat Dia Hebat Apa Dia Menciptakan Topeng Dalam Berbagai Ekspresi Lagi Nguyu Templet Dia ketawa Ketawa Jadi orang Melihat Wah Ini orang Sedang 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 Senang Muter Lepaskan Ganti Muka Marah Motonya Melotot Kayak Cakil Gitu Ngamuk Dia Itu orang Berkata Oh Ganti Ganti Topeng Itu Hipokrit Munafik Jadi Orang Munafik Itu Ganti Ganti Topeng Dan Ternyata Kita Gak Perlu Kursus Sudara Ini Sudah Jagonya Luar Biasa Percayalah Sebetulnya Orang Buat Film Itu Gampang Buat Drama Gak Perlu Gak Perlu Latihan Pinter Semua Pinter Pura Pura Jadi Ini Ngerti Semua Sudah Pinter Manusia Itu Bintang Film Semua Kita Ini Sebetulnya Pasti Caranya Ganti Topeng Juga Alus Pinter Jadi Kalau Anda Tidak Pinter Bintang Film Bakat Terpendam Semua Punya Jago Semua Hipokrit Munafik Kita Setannya Tendang Kenapa Banyak Pelayanan Pelepasan Tidak Efektif Sudah Muntah Muntah Belukan Kenapa Jubah Kesalahan Tidak Dibuang Dan ketika Allah sedang berurusan Dengan hati kita Seperti saat Saat Semacam ini Sedang Dikeduk Yang Dasar Sekali Dari Hidup Dan hati Kita Amen Sudara Wahyu Fasal 12 Wahyu Wahyu Fasal 12 Lihat Ayat 10 Dan Ayat 11 Wahyu 12 Ayat 10 Dan Ayat 11 Dan Aku Mendengar Suara Yang Nyaring Di Surga Berkata Sekarang Telah Tiba Keselamatan Dan Kuasa Dan Pemerintahan Allah Kita Dan Kekuasaan Dia Yang Diurapinya Karena Karena Telah Dilemparkan Kebawah Pendakwa Saudara Saudara Kita Yang Mendakwa Mereka Siang Dan Malam Di Hadapan Allah Kita Dan Mereka Mengalahkan Dia Mengalahkan Para Pendakwa Setan Oleh Pertama Darah Anak Domba Siapa Yang Berikan Ini Yesus Kepada Kita Dan Oleh Perkataan Kesaksian Mereka Dan Karena Mereka Tidak Mengasihi Nyawa Mereka Sampai Kedalam Jadi Jangan Dikasihi Nyawamu Orang Mengasihi Nyawa Kehilangannya Apa Kalau Engkau Proteksi Dirimu Dari Semua Hantaman Dan Pukulan Dari Luar Tidak Ada Gunanya Ingat Kita Berkata Pukulan Itu Membersihkan Apa Lubuk Hati Kata Amsal Sudara Masih Ingat Yang Saya Katakan Beberapa Hari Yang Lalu Bagaimana Cara Tuhan Berurusan Dengan Kita Lihat Sekali lagi Amsal Fasal Yang Kedua Amsal Fasal Dua Puluh Ayat Yang Ketiga Puluh Amsal Dua Puluh Ayat Tiga Puluh Alkitab Berkata Bilur 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 Yang Berdarah Membersihkan Kejahatan Dan Apa Sudara Kita Baca Sama Dua Tiga Pukulan Membersihkan Lubuk Hati Kalau Anda Mengasih Nyawamu Anda Mencintai Nyawamu Sudara Tidak Akan Berkata Ya Dengan Pukulan Tapi Kalau Anda Tidak Mengasih Anda Akan Kena Pukulan Lewat Banyak Banyak Peristiwa Pokoknya Semua Yang Membuat Anda Seperti Direndahkan Di Injak Di Permalukan Dihabisi Itu Pukulan Sudara Kalau Tidak Itu Baru Dilus Sudara Belum Kalau Sudara Dipukul Itu Anda Tau Itu Alkitab Berkata Membersihkan Lubuk Hati Itu Betul Sudara Kalau Engkau Tidak Mengizinkan Pukulan Tuhan Datang Selamanya Tidak 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 Pernah Ada Perubahan Dan Tidak Akan Pernah Dibersihkan Saya Berdoa Supaya Hati Semacam Ini Kita Miliki Yang Terakhir Mari Balik Kemasmur 51 Supaya Kita Tidak Menjadi Musuh Allah Saya Ngeteruskan Ayat Yang Ketujuh Sesungguhnya Dalam Kesalahan Aku Diperanakan Dalam Dosa Aku Dikandung Ibuku Sesungguhnya Engkau Berkenan Akan Kebenaran Dalam Batin Lubuk Hati Itu Bersih Oleh Karena Pukulan Dia Berkenan Akan Kebenaran Dalam Batin Dan Dengan Diam Diam Engkau Memberitahukan Hikmat Kepadaku Bersihkanlah Aku Daripada Dosaku Dengan Hisop Maka Aku Menjadi Tahir Basuh Aku Wash Me Dengan Cara Dipukul Seperti Kain Dicuci Di Batu Kali Saudara Basuh Aku Maka Aku Menjadi Lebih Putih Dari Salju Biarlah Aku Mendengar Kegirangan Dan Sukacita Biarlah Tulang Yang Kau Remukkan Bersorak Sorak Kembali Sembunyikanlah Wajahmu Terhadap Dosaku Hapuskanlah Segala Kesalahanku Jadikanlah Hatiku Tahir Ya Allah Dan Dia berkata Perhatikan Dan Perbaharui Batinku Dengan Roh Yang Teguh Step First Roh Yang Kuat Yang Teguh Kalau Kita Dibaharui Tuhan Batin Kita Dia Berkata Aku Akan Punya Roh Yang Teguh Gak Gampang Goyah Lagi Kalau Hati Belum Dibaharui Akan Gampang Goyah Hati Yang Dibaharui Akan Teguh Janganlah Membuang Aku Dari Hadapanmu Dan Janganlah Mengambil Rohmu Yang Kudus Daripadaku Bangkitkanlah Kembali Padaku Kegirangan Karena Selamat Yang Daripadamu Dan Lengkapilah Aku Dengan Roh Yang Relah Relah Apa? Relah Dibukul Relah Dikerjakan Tuhan Anda Perlu Roh Yang Relah Kalau Enggak Relah Enggak Bisa Semua Pukulan Membersihkan Lubuh Hati Tidak Enak Memang Saudara Sekali Benturan Pertama Kau Berkata Aku Tidak Akan Lagi Berurusan Dengan Manusia Semacam Ini Bucing 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 Betul Ya Saudara Ngamuk Sekali Nipu Tolong Fitnah Lagi Tapi Kau Harus Mengerti Itu Membersihkan Lubuh Hati Kalau Kau Bisa Merenung Kau Berkata Iya Tuhan Bener Masih Tidak Beres Di Hatiku Hari Sasa Yang Lalu Ada Kesempatan Bagus Sekali Tuhan Berikan Buat Saya Habis Pergi Dengan Seorang Beberapa Teman Jam 10 Kami Pulang Sampai Depan Gereja Lampu Padam Saya Tau Mungkin Sampai Tanah Mas Padam Anak Anak Saya Kesulitan Untuk Tidur Tapi Yang Dua Yang Besar Dengan Cepat Tidur Saya Tunggu Anak Istri Saya Yang Kecil Susah Tidur Panas Jadi Lampu Pintu Di Depan Saya Buka Saya Buka Ada Pintu Kedua Yang Ada Ram Jadi Angin Bisa Masuk Walaupun Sedikit Duduk Saya Di Ruang Tamu Duduk Di Lantai Saya Pikir Hampir Jam Satu Dia Diam aja Gelap Semua Tapi Bisa Dihati Dibawa Ke Tuhan Ngerti Dibukakan Banyak Sampai Saya Belang Tuhan Aku Ini Sebetulnya Bukan Cuman Tidak Sanggup Tidak Layak Jadi Ambat Tuhan Tidak Qualified Saya Sempat Guru Dengan Thomas Saya Tak Mengundurkan Diri Aja Narak Kanggu Seperti Saya Dia Bila Kita Semua Mundur Pak Repot Tapi Betul Betul Kalau Anda Melihat Ketemu Dengan Tuhan Saya Reaksi Pertama Celaka Najis Bibir Saya Berdoa Satu Kali Semua Kita Bilang Celaka Najis Ternyata Kalau Masih Keluar Perbantahannya Belum Total Kira-kira Jam Satu Lebih Sedikit Saya Bernubuat Kepada Istri Saya Sebelum Jam Dua Lampu Akan Menyala Dia Berkata Kok Adoh Men Dia Berkata Begitu Dan Betul Lima Menit Kemudian Lampunya Menyala Saya Bilang Lihat Nubuat Terkenapi Dan Kami Tidur Sama-sama Tapi Anugerah Tuhan Baik Sudara Lampu Mati Juga Bagus Kadang-kadang Memberi Kita Kesempatan Merenung Saya Bilang Sama Istri Saya Wah Bagus Kadang Nyamuk Merenung Dengan Tuhan Dan Itu Momen Yang Sangat Baik Sekali Perlu Roh Yang Relah Maka Aku Akan Mengajarkan Jalanmu Kepada Orang-orang Yang Melakukan Pelanggaran Supaya Orang-orang Berdosa Berbalik Kepadamu Lepaskanlah Aku Dari Hutang Darah Ya Allah Allah Keselamatanku Maka Lidahku Akan Bersorak Sorai Memberitakan Keadilanmu Ya Tuhan Bukalah Bibirku Supaya Mulutku Memberitakan Puji-pujian Kepadamu Lihat Kalau Tuhan Buka Bibir Kita Kita Memuji Apa Teman-teman Song Leader Saya Beritahu Jangan Buka Sendiri Bibirmu Sebelum Tuhan Buka Bibirmu Dan Tidak Kan Pernah Bisa Keluar Pujian Yang Tulus Kepada Tuhan Semua Jemaat Saya Beritahu Sebelum Engkau Berbakti Menyembah Tuhan Katakan Mas Mur 51 Ayat 17 Ini Buka Bibirku Tuhan Kalau Tidak Sedangkan Jadi Penyanyi Penyanyi Hebat Disini Tapi Beritakan Puji Pujian Kepadamu Sebab Engkau Tidak Berkenan Kepada Korban Sembelian Sekiranya Kau Persembahkan Korban Bakaran Engkau Tidak Menyukainya Korban Sembelian Kepada Allah Ialah Jiwa Yang Hancur Hati Yang Patah Dan Remuk Tidak Akan Kau Pandang Hina Contrite Spirit Terjemahan Berkata Teachable Spirit Roh Yang Gampang Diajar Roh Yang Berkata Ya Dengan Apa Yang Dia Berikan Amen Saudara Hati-hati Dengan Hati Kita Jangan Sampai Allah Jadi Lawan Kita Karena Kita Berontak Kepada Dia Sering Kali Kita Dengarkan Pagar Makan Tanaman Kita Berkata Wah Makan Hati Aku Padahal Hati Yang Memakan Saudara Bukan Makan Hati Kita Ini Kita Dimakan Hati Kita Sendiri Kenapa Dia Nipu Kita Habis Habisan Setelah Ini Kita Anggap Saya Sudah Beres Semuanya Sudah Baik Sebelum Dia Bongkar Total Hidup Kita Sampai Tidak Ada Lagi Akibat Buah Pengetahuan Baik Dan Buruk Yang Ada Cuman Kehidupan Yang Berasal Dari Dia Amen Saudara Aku Mari Berdiri Bersama Sama Create In Me A Clean Heart Oh God And Renew A Right Spirit Within Me Create In Me A Clean Heart Oh God And Renew A Right Spirit Within Me Cast Me Not Away From Thy Presence Oh God Take Not Thy Holy Spirit From Me Restore Unto Me The Joy Of My Salvation And Renew Right Spirit Within Me Saudara Seringkali Pukulan Seketika Tidak Membuahkan Hasil Nampaknya Bahkan Mungkin Luka Atau Bilur Tapi Alkitab Mengajar Didik Anak Selagi Masih Bisa Kalau Perlu Pakai Tongkat Pakai Rotan Untuk Anak-anak Yang Dikasih Alkitab Berkata Dia Akan Menghajar Kita Saya Mulai Melihat Pada Waktu Kita Mengizinkan Tuhan Pada Proses Waktu Itu Membuat Hati Kita Berbalik Ke Dia Kita Melihat Banyak Hal Yang Ajaib Hari Selasa Itu Kira-kira Setengah Satu Lampu Masih Mati Kami Kaget Sekali Anak Yang Pertama Kese Waktu Ibu Indri Datang Samuel Berbahasa Roh Getar Disininya Dia Coba Tahan Masih Pengertiannya Susah Diberi Pengertian Berbahasa Roh Belum bisa Seperti yang Orang Dewasa Diberi Saya Bersyukur Karena Roh Tuhan Memenuhi Dia Anak Yang Pertama Anak Saya Takut Diam Suruh Apa Tidak Mau Tidak Mau Dua Kan Bu Indri Malah Girap Girapan Betul Takut Luar Biasa Saya Tengking Roh Takutnya Saya Pikir Kalau Ada Hasilnya Tapi Tuhan Hanya Semungkin Yang Ingin Membuktikan Kepada Kami Bahwa Dia Mendengar Doa Malam Itu Dia Melindur Melindur Bahasa Roh Seperti Orang Baru Pertama Di Bahasa Roh Saya Bila Tidak Kirsa Bahasa Roh Melindur Kalau Melindur Karena Ngikut Ngikuti Orang Bahasa Roh Seperti Kita Bahasa Roh Ini Orang Baru Pertama Bahasa Roh Biasa Seketika Tidak Kelihatan Tapi Ada Hasilnya Amen Jadi Jangan Diproteksi Dirimu Dulu Pernah Ada Seorang Hambat Tuhan Ngajari Proteksi Diri Tuhan Aku Berdoa Untuk Suamiku Supaya Tidak Menyelaweng Caranya Pager Dengan Kawat Berduri Saya Ngajari Tanam Ranjo Yang Banyak Tuhan Di Sekitarnya Nginjak Meledak Hancur Kakinya Dia Memfantasikan Jangan Doa Begitu Proteksi Aku Dengan Machine gun Tuhan Orang Mendekat Mati Sendiri Tidak Ada gunanya Ya Saudara Ada yang Pernah Ngajari Tuhan Siapa Tabung Perlindungan Siapa Supaya Dibongkar Habis Amen Kalau Kita Tidak Mengasih Sampai Kepada Maut Ya Tidak Enak Memang Saya Tidak Enak Tapi Setelah Beberapa Saat Kita Akan Lihat Hasil Amen Mari Katakan Sekali Lagi Haleluya Terima